Hendra Kurniawan Kearif Rahman soal skenario Ferdi Sambo, sudah rift, kita percaya saja. Terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada bawahannya agar mempercayakan skenario yang dibuat Ferdi Sambo soal kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini diungkap jaksa penuntut umum saat sidang pembacaan dakwaan perkara penghalangan penyidikan atau Obstruction of Justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Oktober 2022. Awalnya, setelah rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri, Duren III, Jakarta Selatan berhasil dikopi, empat terdakwa yakni Arief Rahman, Cak Putranto, Baikuni Wibo dan Ridwan Soplanit menonton rekaman CCTV tersebut. Arief Rahman kaget karena Brigadir J. saat itu masih hidup saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinas. Hal ini, berbeda dengan skenario yang diceritakan oleh Ferdi Sambo dan dilaporkan ke Hendra Kurniawan. Selanjutnya, pada 13 Juli 2022, Arief Rahman diajak Hendra Kurniawan untuk bertemu Ferdi Sambo di ruang kerjanya untuk menjelaskan soal rekaman CCTV yang sebenarnya. Jaksa menyebut Hendra kemudian meminta Arief secara langsung menyampaikan temuannya kepada Sambo. Hendra kemudian menjelaskan apabila sosok Brigadir J. masih hidup ketika Sambo datang ke TKP. Temuan ini berbeda dengan pernyataan mantan Kapolres Metro Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopen Mas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan yang menyebut peristiwa tembak-menembak terjadi sebelum Sambo datang ke rumah dinas. Kemudian, Ferdi Sambo tetap pada-pada skenario yang dia buat dengan menyebut CCTV itu keliru dengan nada bicara yang sudah meninggi atau emosi. Ferdi Sambo selanjutnya memerintahkan mereka agar tutup mulut dan tidak membocorkan temuan CCTV itu. Setelahnya Sambo menanyakan di mana salinan rekaman CCTV tersebut. Ia juga langsung memerintahkan keduanya untuk segera menghapus dan memusnahkan semua temuan bukti CCTV itu. Selama proses tersebut, Jaksa mengatakan Arief tidak lagi berani menatap Sambo dan hanya menunduk sembari mendengarkan perintahnya. Melihat tingkah itu, Sambo kemudian menanyakan kenapa Arief tidak berani menatap dirinya, padahal ia sudah diberitahu peristiwa yang menimpa Putri Chandrawathi. Dalam hal ini, Hendre didakwa melanggar Pasal 49 Yungto Pasal 33 Subsider Pasal 48 Ayat, 1, Yungto Pasal 32 Ayat, 1, UIT Nomor 19 Tahun 2016 dan, atau Pasal 233 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat, 1, Kedua Yungto Pasal 55 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!